Kota Valtimo terletak kira-kira 6-7 jam perjalanan dari kota Helsinki ke arah Timur Laut. Jadi saat ini, karena Youtube SparZunia Pendidikan menyapa Anda dari kota kecil yang bernama Valtimo di daerah Pohyus Kerala. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Chris Karcher. Dia mengatakan bahwa integritas adalah bersikap dan bertindak berdasarkan nilai, bukan keuntungan pribadi. Jadi kalau kita bisa mengenai integritas, maka sebenarnya hal ini menjadi bagian penting dimanapun kita berada. Entah Anda sebagai siswa, entah Anda sebagai guru, entah apapun pekerjaan Anda, Anda perlu yang namanya integritas. Jadi menjadi bagian yang penting terkait dengan percayaan karir, kepercayaan, dan sebagainya. Kemudian apa sih hubungannya dengan guru begitu ya? Karena kita kan ngomong tentang pendidikan. Jadi idinya topik seputar ini tekat integritas. Dan itu yang kita harus bicarakan pada hari ini. Saat kenaikan kelas gitu ya, atau mungkin kelulusan siswa, begitu ada orang tua yang kadang-kadang gitu ya, Menemui gurunya, menemui wali kelasnya misalnya, kemudian memberikan hadiah. Atau apa ya, mungkin bukan hadiah, mungkin kenang-kenangan. Sebagai ucapan terima kasih, apa ya, sebagai tanda apresiasi, sebagai bentuk perhatian kepada guru. Kira-kira demikian. Pertanyaannya begini, pertanyaannya, apakah guru itu boleh menerima hadiah semasa itu? Apakah guru ini boleh menerima, apa ya, kalau dikatakan, Masuk menolak ucapan terima kasih gitu ya. Kan disampaikan dengan tulus. Terus, jadi, satu sih, kalau ditolak, nanti takut tersinggung gitu ya. Tapi kalau diterima, eh, jangan-jangan, nanti kena kasus gratifikasi. Dan ini bisa jadi masalah gitu ya. Terus, bagaimana seharusnya? Dan ya, tentu saja kalau sebagai orang tua, Ada baiknya juga Anda memperhatikan informasi yang disampaikan pada edisi kali ini. Karena mungkin saja bisa menolong Anda bagaimana bisa, apa ya, Menyampaikan sebuah perhatian, Memberikan usaha terima kasih kepada guru dengan cara yang lebih tepat. Eh, apa ya, mungkin gitu ya. Maksudnya, mungkin, Buah saya gitu ya, Memberikan penghargaan berupa hadiah dan sebagainya, Itu tidak salah gitu ya. Tetapi di Indonesia ini, Atau, ya, di dalam banyak hal, Ada hal-hal tentu yang membuat kadang-kadang posisinya tidak, apa ya, Tidak saling enak gitu ya, Di beberapa masa kemudian. Dan itu yang kita masih jangka dengan baik. Hadiah disampaikan, Secara umum, Saya meyakini bahwa hadiah disampaikan sebagai bentuk apresiasi, Sebagai bentuk penghargaan dari orang tua kepada guru. Jadi, Menurut saya kok sangat sedikit ya, Orang tua yang punya maksud khusus gitu ya, Selain menyampaikan apresiasi. Jadi, Secara positif saya melihat bahwa ini adalah bagaimana gitu ya, Bentuk orang tua ini menghargai apa yang sudah dikerjakan guru kepada anaknya. Terutama ketika sang anak misalnya mengalami pergumulan yang cukup berat, Ada tantangan yang harus dihadapi, Mengalami perundungan, Dan kemudian ditolong oleh guru ini untuk bisa bangkit kembali. Dan ini, Apa ya, Sesuatu yang diberikan itu mungkin tidak, apa ya, Orang tua merasa tidak sebesar usaha yang dikerjakan oleh orang tua untuk membawa anaknya. Jadi, Ketika ada orang tua yang, Memberikan hadiah sebaik ucapan terima kasih, Saya melihat bahwa ada ketulusan dibalik hadiah tersebut. Tetapi, Dalam beberapa hal gitu ya, Situasinya bisa menjadi sulit buat gurunya. Karena ketika, Ketika guru ini masih lanjut gitu ya, Mengajar anaknya gitu ya, Maka, Posisi guru jadi, Bisa jadi gitu ya, Saya mengatakan pasti, Bisa jadi agak sungkan. Kalau misalnya anaknya itu agak, Agak nakal sedikit, Begitu ya, Mesti diingatkan sebagainya, Mesti ditegur agak keras sebagainya, Mungkin ada rasa sungkan yang muncul di dalam hati guru yang pernah mendapatkan usaha terima kasih tadi. Dalam beberapa hal, Ketika guru ini sudah tidak lagi mengajar anak ini, Lebih apa ya, Lebih aman, Lebih nyaman juga, Buat guru ini ketika menerima. Tetapi ketika, Ada kemungkinan gitu ya, Ada kemungkinan bahwa akan mengajar lagi, Akan berinteraksi lagi gitu ya, Menerima sebuah hadiah gitu ya, Tidak-tidak mudah gitu ya, Buat orang guru untuk bersikap. Dan, Saya harap orang itu bisa, Bisa pada tahap tertentu bisa memahami situasi ini. Jadi, Mungkin gitu ya, Mungkin, Disimen dulu aja, Dia hanya nanti ketika anaknya lulus, Dan dia aja lagi sama gurunya, Lalu diberikan, Ada bilang, Kan ya telat, Begitu, Ya, Agak susah sih, Tetapi, Itulah pergumulan yang dihadapi oleh guru, Ketika pernah mendapatkan sesuatu dari orang tua. Dilema yang dihadapi oleh guru, Ketika gurunya sudah menerima penghargaan, Hadiah gitu ya, Dari orang tua, Dan masih mengajar siswa, Atau anak tadi, Itu secara umum, Terkait dengan objektifitas. Memang kalau kita bicara mengenai penilaian, Ketika seorang guru ini punya penilaian, Penilaian yang terbuka, Transparan, Maka, Dia bisa terhindar dari isu seperti ini. Tetapi, Ketika tidak ada penilaian terbuka, Maka, Objektifitas guru ini, Itu dapat dipertanyakan. Walaupun, Walaupun, Guru ini tetap objektif, Tetapi, Kalau, Tidak terlalu terbuka, Maka ada kemungkinan, Ada kemungkinan, Orang itu akan curiga, Ya, Dikasih baguslah, Kan, Ternalui pernah dikasih hadiah, Oleh orang tuanya, Itu, Haya yang mungkin disampaikan. Buat beberapa guru, Sudah, Anggap angin lalu, Begitu ya, Tetapi, Ada guru-guru yang tidak bisa demikian. Jadi, Walaupun itu, Salah, Tidak mudah buat guru untuk membela diri. Kemudian, Juga ada kasus, Misalnya, Tadi saya sempatkan, Mendisiplin anak misalnya. Ini juga, Buat beberapa guru, Kadang, Kadang ada rasa sungkannya, Begitu ya, Karena, Ya, Tahun lalu orang tuanya, Ngasih hadiah, Maksudnya sekarang anaknya dihukum, Gara-gara ini. Atau, Disiplin yang keras gara-gara ini. Dan ini menjadi, Sesuatu yang posisi yang tidak enak, Di guru. Jadi, Kalau kita bicara situasi, Maka, Saya bisa mengatakan, Situasinya tidak mudah, Buat guru, Mengambil keputusan. Jadi, Sekali lagi, Buat orang tua, Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Satu isu penting, Yang kita mesti amati, Terkait dengan, Situasi ini. Biasanya, Itu berhubungan dengan masalah penilaian. Saya sudah sampaikan. Jadi, Sekali lagi, Yang namanya transparansi dalam penilaian ini, Menolong guru, Untuk aman, Dari posisi dicurigai, Dianggap berat sebelah, Dianggap, Apa ya, Politik balas budi, Kira-kira demikian. Masalahnya adalah, Tidak semua orang, Bisa, Memahami, Dan mengerti situasi ini. Dan, Ada orang yang, Hanya menduga, Menuduh, Kemudian, Tidak klarifikasi. Sudah tidak klarifikasi, Kemudian, Dia ngomong sana-sini. Bikin isu dan sebagainya. Ini jadi, Satu masalah dan pergumulan tersendiri, Yang mesti dihadapi, Oleh guru. Kalau orang bertanya, Tapi, Kalau tidak bertanya, Apa yang mau dijelaskan? Kan tidak ada. Dan, Dalam, Beberapa hal, Guru yang tidak siap, Pada situasi ini, Bisa stres, Dan itu menjadi, Memberikan penuh cukup besar, Buat guru ini, Ketika performanya, Mungkin menurun, Ngajarnya tidak terlalu bagus lagi, Persiapannya buru, Dan sebagainya. Ini menjadi, Satu masalah yang cukup, Berat. Kemudian, Ketika kita bicara, Berat. Sekolah, Maka, Dia tambah rumin lagi, Katanya sekolah berkualitas, Tapi kok gurunya begini, Katanya sekolahnya, Favorit, Tapi kok gurunya seperti ini, Seperti itu. Dan, Ini jadi, Satu yang makin kompleks, Gara-gara sederhana tadi, Orang Tuhan, Ingin mengecekkan, Terima kasih, Atas bantuan, Yang diberikan, Guru kepada anaknya tadi. Terkait dengan, Mendisiplin anak, Maka, Tadi sudah ada sedikit bocorannya, Juga ada masalah objektifitas, Jadi, Agak susah, Agak susah, Buat, Orang dari, Orang Indonesia, Ya khususnya, Atau orang Asia, Untuk tidak, Terkena bias, Bias, Karena, Sudah pernah mendapatkan, Sesuatu dari orang tuanya, Jadi, Agak susah, Untuk dipisahkan, Dan, Saya kira, Setiap, Setiap orang, Indonesia, Khususnya, Pasti, Ngerti situasi ini, Jadi, Mendisiplin, Seorang anak, Gitu ya, Yang orang tuanya, Pernah baik, Gitu ya, Itu tidak mudah, Saya yakin, Teman-teman guru, Pasti pernah ngalami hal ini, Gitu ya, Pasti bisa merasakan, Seperti apa pergumulannya, Dan, Kadang gitu ya, Kadang sudah berusaha, Supaya tidak ada bias, Gitu ya, Tetapi, Kadang orang itu, Masih melihat, Oh ada biasnya, Gitu, Dan itu juga tidak mudah, Seperti, Kasus nilai tadi, Orang, Berusaha, Supaya tidak ada bias, Tetapi, Ya itu, Menduga, Ada orang menduga, Ada bias, Tidak diklarifikasi, Tapi, Disebarkan ke orang lain, Dan ini juga jadi masalah, Biasanya sekali lagi, Biasanya berhubungan dengan, Hediah yang pernah diterima oleh guru tadi, Terus, Bagaimana solusinya, Gitu ya, Itu yang paling penting, Yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sahabat itu semuanya, Jika Anda adalah orang tua, Saya berharap, Orang tua bisa, Apa ya, Bisa, Belajar, Memahami situasi yang, Sulit ini, Gitu ya, Tidak mudah buat guru, Dan, Buat, Guru gitu ya, Jawaban paling mudah adalah, Menolak secara halus, Ya itu kan rantanya, Diangan-angan, Di melayang, Masih belum mendarat, Begitu, Ya betul, Gitu ya, Jawaban yang paling gampang, Tolak aja secara halus, Gitu ya, Masalahnya, Gimana caranya, Kan begitu, Setidaknya, Guru bisa menyampaikan, Bahwa, Objektifitasnya, Di dalam, Melakukan, Pekerjaan, Bisa terganggu, Dan, Juga, Juga bisa menimbulkan, Rumor-rumor, Di luar, Yang bisa, Mengganggu, Jadi, Saya, Saya cenderung, Untuk menyarankan, Menyarankan, Buat, Buat para guru, Untuk bisa menjelaskan, Kepada orang tua, Ya memang, Tidak, Semudah membalik telapak tangan, Karena, Tidak semua orang tua, Bisa menangkap hal ini, Bagaimana, Kalau orang tuanya, Tersinggung, Gitu ya, Terus marah-marah, Hubungan jadi, Tidak baik, Itu juga susah, Gitu ya, Tetapi, Semuanya akan, Tetap saya kembalikan, Kepada guru masing-masing, Buat saya, Saya pribadi, Memang, Saya belum menang, Pada posisi, Yang demikian, Tetapi, Saya memang, Pernah menerima, Hadiah, Dari mahasiswa saya, Biasanya, Dari, Anak bimbingan skripsi, Yang sudah lulus, Jadi, Kami tidak ada hubungan lagi, Tidak ada, Komplek of interest, Kalau kita bisa seperti itu, Dan, Kadang saya mengatakan, Bahwa, Sebenarnya, Tidak perlu, Karena itu, Bagian dari tugas saya, Sebagai tugas, Memimpin, Memimpin, Mahasiswa, Tapi, Ada yang mengatakan, Tidak bisa Pak, Saya mesti, Begini, Terserah, Masih saya simpan, Gitu ya, Apa yang mereka berikan, Kalau baju, Masih saya pakai, Dan, Saya dengan bangga, Mengatakan, Ini, Dari mahasiswa, Saya tidak berada pada posisi, Saya itu menerima, Dan, Masih berintasi, Mengajar mereka, Jadi, Buah saya, Memang, Lebih aman, Gitu ya, Jika para guruni, Bisa, Bisa menolak setara halus, Caranya, Memang bisa, Bisa bermacam-macam, Menurut saya, Langkah yang paling tepat, Adalah, Menjelaskan, Situasi, Situasi ke depan, Yang mungkin terjadi, Yang seharusnya dapat dihindari, Pertanyaan yang menarik juga, Adalah, Begini, Apakah tradisi semacam itu, Hanya ada di Asia, Hanya ada di Indonesia, Apakah, Tradisi seperti ini, Juga ada di Finlandia, Saya mau katakan, Ada, Gitu ya, Tradisi, Bukan tradisi ya, Kebiasaan, Kebiasaan, Untuk memberikan hadiah, Kepada guru, Di akhir tahun, Ajaran, Atau, Saat, Belurusan, Itu juga ada, Di Finlandia, Tapi, Yang diberikan, Yang diberikan itu, Biasanya berupa, Karangan bunga, Atau tanaman, Begitu ya, Ada, Ada pernah, Satu guru menerima, Ketemu itu, Tiga atau empat tanaman, Begitu dari orang tua, Gitu ya, Ya, Pas, Gitu ya, Pas, Kenapa pas, Karena, Pergantian tahun, Ajaran itu kan, Di, Di akhir Mei, Awal Juni, Dan itu sudah, Masuk di musim panas, Sudah libur, Jadi, Gurunya itu, Punya waktu, Luang, Lebih panjang, Begitu, Untuk ngurih tanaman, Jadi, Dikasih kerjaan, Barulah, Gitu ya, Untuk ngurih tanaman, Jadi, Itu, Itu situasinya, Bukan, Bukan, Bukan misalnya, Dikasih apa, Kalau di Indonesia, Kan kasih bolpen, Atau apalah, Saya tidak tahu, Bagaimana situasinya, Tetapi, Di Finlandia, Orang tua itu, Ketika, Menyampaikan rasa apresiasi, Kepada guru, Mereka memberikan, Berupa karangan bunga, Atau, Tanaman yang dapat dirawat, Saya tidak tahu, Apakah, Cocok ya, Dipakai di Indonesia, Gitu ya, Jadi, Kalau misalnya, Anaknya, Lulus gitu ya, Kemudian, Nanti orang tuanya, Ke sekolah, Ketung sama gue, Dikasih, Apa, Bibit mangga, Yang premium, Misalnya, Ya, Tahu, Apakah kontekstual, Tetapi, Itu yang dikerjakan, Oleh orang di Finlandia, Saya juga melihat, Bahwa, Itu pun, Bisa, Bisa, Memberikan, Komplek of interest, Tetapi, Dengan, Dengan model, Pemberian berupa, Karangan bunga, Atau, Tanaman, Yang dirawat, Sebagainya, Setidaknya, Agak menurun, Komplek of interest, Dan itu yang, Buntuk saya, Cukup hari itu dikerjakan, Saya kira, Itu yang bisa, Sampai, Pada hari ini, Dari kota, Faltimo, Faltimo, Karena itu, Sepatun, Menyampaikan, Materi hari ini, Dan semoga, Tempat-tempat, Buat, Orang tua, Juga, Menolong, Untuk melihat, Situasi yang, Lebih suatu lagi, Dan semoga, Situasi yang, Situasi yang, Situasi yang,